Dipersembahkan oleh Ya pemirsa kembali lagi kita lanjutkan dialog kita Pak Candre tadi sudah menyinggung mengenai Kampung KB Pak ya Ini apakah memang ini salah satu hal yang kemudian nanti akan didiskusikan di Forum Internasional Bali nanti Pak? Atau ada lagi Pak? Barangkali belum, belum ditangkat dari kita kan Itu warna rencana, tapi barangkali nanti adalah makalah-makalah tentang itu Mudah-mudahan gitu Oke nanti di ICFP itu nanti juga sifatnya nanti seperti apa? Karena kan kalau saya baca ini Indonesia ini menjadi salah satu negara yang dipelajari oleh negara-negara lain Dalam pengendalian KB pada keberhasilannya mungkin pada masa lalu ya Apakah itu nanti yang akan terjadi di sana Pak? Ya, jadi ya tentu nanti kan banyak sesi-sesinya Sesi Plano itu ada tiga yang seluruhnya bergabung Kemudian ada 40 sesi paralel Ya tentang apa, tentang apa gitu kan? Tapi ada ribuan peserta itu nanti akan mengikuti seluruh proses acara atau seperti apa? Tergantung, tapi kalau yang waktu plenari, plenari semuanya sama Sama, ikut semua ya Ada 3700 peserta itu Ya tentu kita akan dengarkan kan pengalaman masing-masing negara Dan Indonesia selain Indonesia itu bertekad untuk merevitalisasi Atau mengadakan gerakan kedua KB, second movement kalau istilah Bu Menteri Kesehatan itu Oke, itu nanti seperti apa tuh Pak? Second movement itu? Ya, jadi artinya kita yuk sama-sama Kita melihat soal kependudukannya tadi Oke Jadi kependudukan itu kan tadi Soal kuantitasnya yang harus dikendalikan Soal kualitasnya yang harus ditingkatkan Soal mobilitasnya yang harus diarahkan Dan soal data kependudukan yang harus kita mantapkan Dan BKKM sudah punya program Yaitu program pendataan keluarga 2015 Dan mudah-mudahan ini menjadi basis data keluarga Yang harus kita kembangkan terus Jadi menjadi semacam registrasi vital berbasis keluarga Jadi data setiap waktu gitu Beda dengan sensus kan 10 tahun sekali Survei 5 tahun sekali Nah ini diupdate tiap waktu Jadi kalau ada perubahan apa Terupdate terus begitu Pak? Terupdate terus ya Itu adalah tanggung jawab dari BKKBN Terutama BKKM provinsi nanti Baik, Pak Canda ada target khusus Pak Mungkin kita bicara statistik ya Yang mungkin ingin dicapai oleh BKKBN Jumlahnya berapa kependudukan kita Lajunya berapa Angka kematian kurangnya mungkin seberapa Ada atau tidak target khusus? Tentu ada Jadi waktu yang lalu 2014 Target-target yang dibuat BKKBN Semuanya tidak tercapai Tidak tercapai Sayang sekali Pak BKKBN rapor merah Nah jadi sekarang sudah dibuat target lagi 2019 Kita harus kerja keras Misalnya targetnya Menurunkan angka kelahiran total Per wanita usia subur Sekarang kan 2,6 Terus 2,6 terus Yang mau diturunkan sampai 2,1 Karena kalau tidak diturunkan Termasuk menghambat peningkatan kualitas Jadi ada hubungan antara kuantitas itu Dengan kualitas Kemudian menurunkan sekarang Laju pertuan penduduk 1,49 persen Nah harus turunkan Nah harus turunkan Satu mulai Ya bergeri jual lah 1,28 Kemudian 1,1 Terus Sampai di bawah 0 Di bawah 1 pun boleh Wah itu Ya 0,8 Gitu ya Pertuan penduduk Oke Baik Kemudian juga Ya dengan proyeksi Jangan sampai Misalnya Kalau tidak ada program KB yang mantap betul Nanti dalam Dalam Realistis Tapi Nanti Otomatis harus ada Indikator atau tulang ukur yang jelas kan gitu Jadi harus Apa yang sudah disampaikan Pak Surya Ya nanti kita Akan evaluasi Nanti kan disampaikan ke kita hasilnya Seperti apa Kita evaluasi Apa yang kurang di sana kan gitu Jadi saya pikir cukup realistis Ada hal yang mungkin perlu diwaspadai Mungkin dari BKKBN Menurut Pak Ayub Terkait dengan pencapaian target itu Memang Percampaian target ini Tidak bisa mutlak Harus BKKBN yang melakukan Harus ada Koordinasi lintas sektoral Dan juga harus ada komitmen Dengan pemerintah-pemerintah daerah Misalnya tadi itu Jadi harusnya Ada regulasi yang mengatur Terkait masalah itu Seperti kalau kita Memberikan bantuan ke daerah DAK dan sebagainya Minimal Dia juga harus melaksanakan Undang-undang Kesehatan yang tadi harus Menganggarkan kesehatan untuk 10% Misalnya seperti itu Jadi harus ada Teknik-teknik khusus Memang tidak bisa BKKBN itu berjalan sendiri Harus lintas sektoral Termasuk dengan Kementerian Kesehatan Dalam hal ini Penyedia obat-obatan Tidak ada di BKKBN Tetapi adanya di Kementerian Kesehatan Seperti obat penambah darah Padahal itu penting Untuk mengatasi Tadi Angka kelahiran Angka kematian ibu Karena Mereka harus mengkonsumsi Obat tambah darah Khususnya untuk Remaja-remaja Itu pun Kita dapatkan dari hasil Asrap aspirasi di daerah Jadi harus ada Kerjasama lintas sektoral Pak Canda Sudah koordinasi dengan Antara lembaga Pak Kementerian Kesehatan Mungkin contohnya tadi Harus kita mulai Akan nanti dibangun ya Jadi misalnya Saya sudah Semacam instruksikan Kepada Kepala Perwakilan Provinsi BKKBN di Provinsi Untuk mulai Membuka diri Atau mendekati Pemerintah Apalagi dalam Pemerintah daerah Dalam rangka Menyusun RPJMD Rencana pengenjangka Menengah daerah Supaya apa Bagaimana BKKBN Untuk turut disitu Dan membuat Pemerintah daerah juga Program BKKBN itu Milik pemerintah daerah Nah ini yang perlu kita Artinya Teknik berkomunikasi Yang harus dikembangkan Membuka diri Jangan sampai Kalau bekerja sendiri BKKBN Rapot merah lagi Jangan sampai Tercampai targetnya Pak Candra Dan juga Pak Ayub Kita punya Satu segmen terakhir Kita akan bicara Kemudian nanti Apa yang perlu diwaspah Dan kemudian Kesimpulan dari dialog kita Nanti kita akan Saya tanyakan Satu persatu Pemirsa Spesial Dialog Akan kembali Pemirsa Spesial Dialog